Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Untuk dia duduk kat dalam ni Oh jadi senang nak sedut lah ya Tapi comel tau Benda yang tak ada di sana Tapi ada di sini Jadi saya pun mula-mula tengok Ada macam ni mangkuk Jadi pun saya macam Culture show lah kan Pertama kali saya datang Malaysia Apa yang tak ada sana Kerana saya tengok sini Eh tapi mangkuk Ternyata Ternyata Comel lah ya Kalau bahasa Malaysia ni comel ya Jadi pendapat awak itu je lah ya Dia supaya Supaya Dia boleh tegak dekat dalam ni Oh dia tak tumpah lah ya Supaya tak tumpah lah Dia ada praktis sikit lah Dia ada ikat tepi Di Indonesia enggak ada ikat tepi Contoh lah ada emergency Kita boleh bawa dah benda ni kan Kita boleh bawa benda ni Satu dua Mangkuk ni kalau ni dia senang lah Tak tumpah kan Ha kan Lagi satu cas-cas dia lain ke sama Kalau dia mangkuk Ataupun dengan cawan biasa Kalau Macam ni mahal sikit lah Kalau cawan biasa Murah sikit Sebab dia Air dia lagi banyak Oh lagi big lah ya Big lah ya Lagi besar lah ya Oh betul-betul-betul Kadang-kadang saya tengok Mana-mana kedai selalu kadang Mangkuk ni Mangkuk bang Mangkuk sihat Dia masih mangkuk ni Mesti kena ada Memang ini dah Tradisi turun-temurun ke Memang dah biasa Macam mana Dia Memang dah selalu macam tu lah Dekat Malaysia Haa Tak mangkuk Kalau nak lepak lama Lepak anak-anak muda Orang-orang tua Mangkuk ni memang dah Jadi tradisi lah ya Tapi kalau Di Indonesia Saya jarang jumpai benda-benda mesin Benar-benar Di sini juga tak ada kan Saya pakai kaya gini kan Comel ni kira kan Lucu ajar lucu Gini kan Saya pun order juga Order air juga Limau ni Pakai mangkuk Jadi puas hati jugalah ya Jadi Video ini saya bukan Untuk Membeza-bezakan Ataupun macam mana Cuman Saya jadi macam Benda yang Tak ada Jadi saya macam Membuat video ini supaya Orang Indonesia tu Melihat Keadaan yang ada di Malaysia ni Kan gitu kan Betul Daws ni Jadi nanti Daws pun boleh Nanti datang ke Indonesia Jangan pelik pula Nanti Bang nak Nak Limau Apa tu ni? Milau ais ikat tepi Lepas tu letak mangkuk Memang tak ada dekat sana Itu je Kalau awak minta Masa dia orang pulang Hehehehe Tergelak lah Dia orang macam Mangkuk Haa jadi macam tu Jadi macam Benda yang tak ada Faham tak Jadi Haa jadi Yang ikat tepi ni pun tak ada Dawsan Ya Tak ada Ikat mati Dia selalu Bukan ikat mati Ikat mati ada Tapi ikat tepi ni jarang kita jumpai Haa macam ni Jarang sekali kita jumpai Haa Mungkin di beberapa daerah agak ya Mungkin saya sekarang berada di Haa Nasi apa tu ni ni harus Nasi Haa Nasi temak je Nasi temak Oh nasi lemak Haa Ni dekat kawasan kota dan Masara Di sini macam macam jual ada ayam Nasi ayam penyek dah habis dah Tadi di Laus pun Haa dia tak makan hari ni Haa Dia minum air saja Makanan ayam penyawa ada kan kat Malaysia Haa nasi ayam Rompak kan Ayam geprek tu juga ada guys Ok Laus terima kasih perkongsian ni tadi Jadi sama aja ya Tentang apa tadi Di Indonesia sama di Malaysia Haa Makanannya Air ikat tepi letak mangkuk tadi ya Haa Haa Penonton-penonton Indonesia pun seronok tengok kan Haa Jadi kan gitu Wah di Malaysia ada macam ni kan gitu Ya Ok Laus apa Apa pesan-pesan Laus untuk subscriber saya Haa Jangan lupa subscribe Haa Channel baru One Haa Haa Dan terus Nonton channel channel One Ok Laus Terima kasih selalu support Haa Channel saya Insya Allah kita akan membuat video-video yang bermanfaat Haa Tentang haa Di Malaysia yang Apa yang terjadi di Malaysia ini Insya Allah saya akan membuat video lah Yang pastinya Ok terima kasih Laus Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di video berikutnya Oke guys sudah selesai videonya So itulah tadi ya Pengalaman Abang Iwan yang shock Kultursok lah Seperti itu Karena tidak biasa gitu kan Di Indonesia tidak melakukan hal ini Tapi di Malaysia melakukan lah Dan sudah menjadi kebiasaan seperti itu Untuk anak-anak muda yang berlepak-lepak Ataupun duduk-duduk nongkrong ya Kalau di Indonesia namanya nongkrong guys Kalau di Malaysia lepak-lepak Nah seperti itu So disini kita bisa melihat Istilahnya ada hal unik ya Ada hal yang memang sudah biasa di sana Tapi tidak biasa di Indonesia Macam ikat tepi dan juga mangkok tadi Itu tidak ada guys Bener selama saya istilahnya ke warung Mau kemana gitu Tidak ada istilahnya minta mangkok Seperti itu Dan ya mungkin ini sudah biasa di Malaysia Sehingga udah enak aja gitu Kalau kita pakai mangkok Nah kalau di Indonesia Untuk apa namanya Esteh ataupun minuman-minuman yang dibungkus Itu harganya sama guys Kalau pakai apa namanya plastik itu Harganya sama Sumpah mah kita itu mau beli esteh gitu kan Pakai gelas kita harganya 2000 Dan kalau istilahnya dibungkus Itu sama aja tetap 2000 Seperti itu guys Dan saya lihat tadi kalau di Malaysia Itu agak berbeda mungkin harganya Karena airnya lebih banyak Katanya seperti itu guys Dan disini kita juga boleh melihat Bahwasannya Abang Iwan dan kawannya orang Malaysia Juga akur sangat-sangat rukun Ya itu tanda bahwasannya Persahabatan mereka Ataupun pertemanan mereka Sangat-sangat nyaman sekali Oke dan kita bisa melihat lah Pergaduhan yang ada di internet ya kan Di Facebook Twitter dan lain sebagainya Itu sebenarnya eh gak Faham juga lah guys Kenapa harus bergaduh gitu Kalau bisa diselesaikan Dengan baik-baik Kenapa harus bergaduh Seperti itu So buat teman-teman semua Jangan pernah menyebarkan keburukan Tapi sebarkanlah kebaikan Karena kebaikan itu Akan datang kembali kita Dan apabila kita mengerjakan keburukan Dan keburukan itu Juga akan berbalik juga kepada kita So tinggal pilih Mau yang baik Atau mau yang buruk Silahkan Pilihan itu ada di tangan kalian semua Intinya adalah Kita hanya mengajak Agar supaya kita Menjadi orang yang baik Agar supaya kita Menjadi orang yang Senantiasa Menyebarkan kebaikan Apabila kebaikan Yang kita sebarkan Insyaallah Positive thinking kita Fikiran kita Akan juga Menjadi baik Terima kasih telah tengok video ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Mamin Ududiri Wassalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!